Halo guys, Tepit disini, dan ini adalah Huawei P40 Pro. Flagship terbaru dari Huawei buat nerusin si P30 Pro. HP yang hampir setahun belakangan ini saya jadiin daily driver. Sebulan terakhir ini sih saya pakainya Samsung S20 Plus ya, tapi P30 Pro tetap berkesan di hati banget, soalnya butuh waktu hampir setahun buat nyari HP yang lebih bagus dari dia. Nah, sekarang muncul P40 Pro yang harusnya bisa jadi penantang serius banget buat seri Samsung Galaxy S20 ini. Harusnya. Tapi kita tau lah masalah Huawei sama Google yang sampe sekarang belum keliatan ujungnya, jadi aplikasi-aplikasi yang sering banget kita pake kayak Gmail, YouTube, Google Maps, bahkan yang bukan dari Google tapi ada hubungannya sama Google Mobile Service kayak Gojek pun belum bisa dipake. Memang sih ada cara ngakalinnya dengan nginstall Google Mobile Service dari pihak ketiga, tapi saya nggak berani rekomenin pake cara itu, soalnya keamanannya nggak terjamin. Sekarang Huawei terus usahain buat kerjasama bareng developer aplikasinya langsung, biar bisa hidup tanpa Google Play. Buat yang lokal-lokal, contohnya ada Garuda, KAI, BCA Mobile, Kompas, berbagai e-commerce, dan lainnya. Kalau misalnya kedepannya HP-HP dari Huawei kayak P40 Pro ini bisa difungsiin kayak HP Android lain, dia menarik banget buat dijadiin daily driver, soalnya hardwarenya udah cakep. Chipsetnya pake chipset terbaik Huawei, Kirin 990 5G, 7nm, RAM-nya 8GB, memori internal 256GB yang bisa ditambahin pake kartu nanoSD, kameranya ada 4, yang lensa utama 50MP, kamera tele 12MP, dan ultrawide 40MP, satu lagi lensa TOF, nanti kita bahas. kamera depannya 32MP, dan ada infra merahnya, baterai 4200 mAh, sistem operasinya UMUI 10.1 dengan basis Android 10, layarnya sendiri punya luas 6,58 inci, resolusinya 1200 x 2640 pixel, panel AMOLED, dan punya refresh rate 90Hz. Desainnya juga lumayan menarik, kaca di layarnya ini ngelengkung di keempat sisinya, kalau HP lain kan paling banter cuma 2 sisi aja di kanan kiri. Kalau P40 Pro, kanan kiri atas bawah kerasa tumpah semua layarnya, atau lebih tepatnya hampir tumpah, kayak gini nih, yang jadi inspirasi Huawei buat layar P40 Pro. Istilahnya Surface Stention, mirip nggak? Kalau Mate 30 Pro kemarin kan lengkungannya lebih lebay gitu, tapi dia di kanan kiri, dan saya kurang suka, cakep tapi takut sering kesentuh pinggirnya. Kalau P40 Pro ini rasanya pas aja. Yang kerasa nggak pas itu ada di ukuran kamera depannya, yang gede banget di saat yang lain berusaha ngecilin poni atau tompelnya, kayak Vivo V19 yang kemarin kecil banget, Huawei malah tiba-tiba dateng bawa tompel segede kapsul. Alasan P40 Pro butuh tompel segede gini, biar dia bisa nampung sensor inframerah, sama kamera TOF biar sistem face unlocknya lebih aman. Mungkin Huawei mikirnya kalau iPhone aja nggak masalah, kasih poni hampir setengah di bagian atas gini, ukuran kapsul doang mah kecil lah ya. Di bagian belakangnya juga Huawei masang modul kamera yang gede banget. Kalau misalnya Galaxy S20 Ultra itu nggak ada, mungkin Huawei bakal dibilang berlebihan. Tapi mungkin itu ya jadi tren buat sekarang. Resolusi kamera utamanya ini 50MP dengan OIS, ukuran sensornya gede banget buat ukuran HP, dia ukurannya 1x1,28 inci, kamera telephoto 5x optical zoom 12MP dengan OIS, kamera ultrawidenya 40MP, dan kamera TOF buat ngukur kedalaman suatu bidang. Oh iya, ngomong-ngomong soal bagian belakang, unit yang kita cobain kali ini namanya Deep Sea Blue ya. Deep Sea, kedalaman laut, bukan Deep Sea yang teletabis, kalau itu mah warnanya hijau. Ada satu lagi varian yang warnanya putih, yang keliatan mengkilat kayak kain sutra gitu, namanya Silver Frost. Katanya yang Silver Frost itu khas banget, dan beda dari biasanya, tapi kali ini kita yang Deep Sea Blue aja, kalau saya udah pegang yang Silver Frost, nanti saya ceritain kesannya lewat Instagram. Balik ke kamera. Resolusinya memang nggak segede S20 Ultra yang sampai 108MP ya, tapi kualitasnya jelas nggak kaleng-kaleng, konsisten banget, bisa hasilin foto yang bagus, detailnya dapet, dynamic range luas, warnanya enak diliat, low light juga salah satu yang terbaik, bagian kamera ini sih yang bikin saya dulu betas sama Huawei P30 Pro, dan kamera Samsung pun belum bisa dibilang lebih bagus dari P30 Pro sih, bahkan yang S20 juga. Saya pindah ke Samsung itu karena baterainya lebih awet, dan layarnya lebih cakep. Tapi kalau soal kamera, nggak ada yang bisa dibilang siapa lebih bagus sih. P30 Pro yang umurnya udah setahun masih narik banget, dan tren ini dilanjutin oleh P40 Pro. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sejak 2 tahun terakhir, kamera HP Huawei memang udah mulai dikenal keren lah. Nggak sedikit orang yang tau kalau kameranya ini hasil kerja sama bareng Leica. Temen saya aja yang awam soal HP gitu nggak terlalu ngikutin tau soal kamera Huawei. Katanya, oh yang Leica itu ya? Hmm, brandingnya dapet banget lah. Buat fitur-fiturnya sendiri, Huawei P40 Pro udah punya fitur kelas flagship juga pastinya. HP ini udah dukung Fast Wireless Charging sampe 27W. Kalo pake kabel dia 40W. Udah water resistant juga pastinya, kamera depannya bisa rekam 4K. Dan layarnya tadi udah 90Hz. Tapi sekarang entah layar 90Hz itu bisa dibilang fleksi petaun nggak ya? Soalnya HP 3 jutaan juga udah punya. Nah, buat harganya sendiri, Huawei P40 Pro dipatok 14,5 juta. Promo pre-ordernya lumayan banyak sih. Ada ngasih cashback bank 1 juta. Ada promo trade-in dia sampe 1 juta juga atau berapa gitu. Garansinya 1 plus 1 tahun. Gratis penyimpanan code 50GB. Ada bonus Huawei seribat 3. Ada bundling sama Telkomsel, Indosat, XL. Eh, banyak! Huawei bilang sih totalnya yang tadi saya bilang itu bisa sampe 6 juta. Entah beneran kayak gitu, tapi yang pasti promonya banyak sih. Nilainya harusnya nggak sampe 6 juta kalo kita jual lagi. Biasanya gitu kan. Saya sendiri nggak bakal nge-review HP ini lebih dalem. Soalnya nggak bisa saya pake dengan normal. Jadi reviewnya bakal kayak nanggung gitu. Nanti kalo softwarenya udah bisa pake semua aplikasi kayak HP lain, saya pasti reviewn, kecuali udah muncul Mate atau P50 Pro. Ya udah ketinggalan dong. Kalo masih P40 Pro ini masih baru, nanti bakal direview. Soalnya saya penasaran banget sih fleksi Huawei memang punya kesan sendiri lah buat saya. Demikian kesan pertama saya buat Huawei P40 Pro. Like kalo anda suka dengan video ini, dislike kalo nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Masih cakep. Cuma... Ini kamera sekecil gini, terus dobelin, jadi kayak gini gitu ya. Padahal... nggak sejauh itu, nggak sampai dua kali juga. Haiいく,видim? Di療法 nanya gak cuman ekipi-